Intro Selara saudari dan persahabat nadi jumpa kembali pada program edukasi rohani pada pekan ini Tema menarik yang tidak kita bahas adalah Biarawan-biarawati itu miskin? Tema ini kita akan dalami bersama dari sudut pandang hukum gereja Pernah terlontar pertanyaan seperti ini Apakah benar biarawan-biarawati seperti pastor, suster, atau bruder dari tarikat tertentu itu miskin? Lihat, tarikat itu punya rumah sakit besar, sekolah yang terkenal, pantiasuhan bagus, asama yang jadi favorit, dan karya-karya lain yang unggul Lalu, apakah benar mereka itu miskin? Saudara saudari dan persahabat nadi mari kita lihat pertama-tama Siapa biarawan-biarawati itu? Mereka adalah para religius yang memilih dan menjalani hidup yang dibaktikan bagi Allah Dengan mengucapkan kaul publik kekal atau sementara Serta menjalani hidup persudaraan dalam komunitas biara Maka kita akan berjumpa dengan pastor atau suster atau bruder dari frater yang tinggal bersama di sebuah rumah biara Dan ingat rumah itu didirikan secara legitim, secara resmi oleh pemimpin tarikatnya Untuk apa? Atau apa tujuan dari mereka yang menjalani hidup yang dibaktikan bagi Allah? Para religius, para biarawan-biarawati berkomitmen untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat Demi kemuliaan Allah dan demi pembangunan gereja serta keselamatan dunia Tujuan luhur inilah yang menggerakkan dan memampukan para biarawan-biarawati untuk membaktikan hidup mereka Bukan demi kepentingan pribadi, namun demi kerajaan Allah dan keselamatan umat manusia Untuk itu, setiap tarikat mesti merumuskan bagaimana nasihat-nasihat Injili itu akan dilaksanakan, dihayati oleh setiap anggotanya Hal itu diatur dalam kanun 598 Ada tiga nasihat Injili, yakni kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan Kaul kemiskinan, sebagaimana diatur dalam kanun 599 Diucapkan oleh seorang anggota tarikat, biarawan atau biarawati Demi kerajaan Allah Dan dengan mengucapkan kaul ini, mereka menjadi tanda dunia yang akan datang Jadi dengan menghayati kaul kemiskinan, seorang biarawan atau biarawati Menghadirkan tanda bahwa dunia ini bukan tujuan dari setiap pribadi beriman Melainkan dunia yang akan datang Itulah hidup dengan perspektif eskatologis Untuk itu, setiap biarawan atau biarawati yang mengucapkan kaul kemurnian Harus menanggung konsekuensi dari kaul ini Yaitu menjalani hidup bertarak sempurna dalam selibat Dan kedua, kaul kemiskinan, sebagaimana diatur dalam kanun 600 Merupakan pola dan pilihan untuk hidup miskin Baik dalam kenyataan maupun dalam semangat Maka biarawan-biarawati mesti menghayati hidup dalam kesederhanaan Dan jauh dari kemewahan penggunaan harta duniawi Untuk itulah ada pembatasan dalam menggunakan harta benda Bahkan ada ketentuan bagaimana harta benda itu mesti dikelola Bahkan dilepaskan sebelum seorang biarawan atau biarawati Mengucapkan profesi atau kaul kekal Hal itu diatur dalam kanun 668 paragraf keempat Kemudian yang ketiga adalah kaul ketaatan Dengan mengucapkan kaul ini Seorang biarawan atau biarawati Menyatakan komitmen untuk tunduk kepada superior Atau pemimpin yang dipilih secara legitim Mari sekarang kita setelah melihat tiga kaul Kita fokus pada kaul kemiskinan Dengan mengucapkan kaul kemiskinan Seorang biarawan atau biarawati Melepaskan diri dari keterikatan terhadap harta benda Maka sebelum profesi sementara Sebelum mengucapkan kaul sementara Seorang biarawan atau biarawati Mesti menyerahkan pengelolaan harta benda Kepada orang yang dikehendakinya Demikian juga Pemanfaatannya diatur secara bebas Kecuali konstitusi tarekatnya menentukan lain Kemudian Sebelum mengucapkan profesi kekal Atau kaul kekal Sesuai hakikat tarekatnya Hal ini diatur dalam kanun 668 paragraf keempat Seorang biarawan biarawati Harus melepaskan harta benda sepenuhnya Dan Hal ini berlaku Sejak hari diucapkan profesi kekal tersebut Setelah mengucapkan kaul kekal atau profesi kekal Seorang biarawan biarawati Melepaskan semua harta miliknya Konsekuensinya apa? Apapun yang diperoleh Seorang religius Seorang biarawan atau biarawati Baik atas usahanya sendiri Maupun atas nama tarekat Yang diperolehnya itu menjadi milik tarekat Jadi sejak mengucapkan kaul kemiskinan Apapun yang diperolehnya itu menjadi milik tarekat Yang kedua Ketika ia melepaskan hak atas harta benda Maka Ia kehilangan Kemampuan untuk memperoleh Dan memiliki harta benda Dan inilah Yang menjadi konsekuensi Dari kaul kemiskinan Maka Secara pribadi Seorang biarawan atau biarawati Sungguh-sungguh hidup Miskin Karena apa? Mereka memang memilih secara konsekuensi Untuk hidup miskin Tanpa harta milik pribadi Dan tidak mencari harta benda Untuk kekayaan sendiri Karena semuanya adalah milik tarekat Maka memang Biaran biarawati Hidup miskin Baik dalam kenyataan Maupun dalam semangat Karena semua yang mereka peroleh Melalui karya Atas nama tarekat Atau atas usaha yang sendiri Diserahkan kepada tarekat Untuk Melaksanakan Karya-karya sulan Dan misi Yang dipercayakan oleh gereja Kepada setiap tarekat Demikian Edukasi pekat ini Semoga bermanfaat Salam sehat Salam nadi Sampai jumpa Edisi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.